Intro Bukan saja menampilkan keindahan alam, namun karya-karyanya tak jarang memberikan makna yang lebih mendalam. Mulai dari kota besar hingga pedalaman Indonesia pernah ia datangi. Bukan saja menampilkan keindahan alam, namun karya-karyanya tak jarang memberikan makna yang lebih mendalam. Mulai dari kota besar hingga pedalaman Indonesia pernah ia datangi untuk membuktikan realita yang pernah terjadi di bumi. Tak jarang sisi humanis pun ia angkat ke dalam karyanya untuk menunjukkan pengaruh alam tersebut pada kehidupan manusia. Dari sekian banyaknya aliran fotografi, Denny Sugandi justru memilih aliran yang tidak biasa. Pengalamannya selama 22 tahun membawa pria kelahiran Bandung ini mendalami fotografi aliran human interest dan kebumian. Selain membutuhkan estetika, aliran ini juga harus mengerti teori geografi. Karya-karyanya ia rangkum dalam sebuah buku berjudul Rona Bumi Indonesia pada tahun 2017. Selain untuk memberikan informasi mengenai dampak fenomena alam, ini juga sebagai sarana edukasi kepada generasi muda agar melestarikan kekayaan alam Ibu Pertiwi. Hasil karyanya bukan hanya menggambarkan sesuatu yang melihatkan keindahan semata, melainkan terkandung banyak makna mulai dari sisi humanisnya hingga fenomena-fenomena yang terkandung mengenai apa yang terjadi di bumi. Saya sudah bersama Denny Sugandi, seorang fotografer kebumian dan juga human interest. Saya ingin tahu bagaimana ia menuangkan idenya ke dalam sebuah jepretan foto. Saya sudah bersama Denny Sugandi, langsung kita tanyakan bagaimana sih pengalamannya. Mas Denny, boleh sharing sedikit, sebenarnya dari sekian banyak ya aliran foto ya, sebenarnya kenapa sih Mas Denny memilih aliran foto kebumian dan juga human interest gitu Mas? Sepertinya masih jarang ya fotografi kebumian, karena teman-teman yang fotografi di Indonesia itu kebanyakan lebih ke manusianya ya. Nah kemudian saya disini menggabungkan antara manusia dan lingkungan, terutama dalam manusia dari bumi. Dan saya kira juga itu tema yang menarik ya, dan tidak banyaknya garap juga. Dan kemudian pesan juga di dalam juga sangat kuat ya, bahwa manusia hadir di bumi itu bagaimana bisa melihat atau merespon, atau bisa memelihara bumi, supaya bisa tetap berlanjut seperti ini. Kalau dilihat dari orang awam lah katakan ya, kalau landscape sama fotografi kebumian, perbedaannya apa sih? Kan sekilas sama-sama ijah aja gitu ya, apa sih yang membedakan? Kalau landscape atau fotografi pemandangan itu lebih menekatkan ke estetika ya, tapi kalau di foto saya itu lebih banyak ke pemaknaan di dalamnya, bagaimana caranya sebuah bentukan alam, kemudian itu bisa menceritakan lebih, jadi ada pemaknaan. Nah tugas saya itu adalah bagaimana mengambil bentuk alam seperti itu, kemudian dimaknai melalui fotografi. Makna lebih, apa yang ingin diceritakan dari makna lebihnya? Banyak ya di dalamnya ya, diantaranya itu bagaimana manusia bisa merespon alam, kemudian bisa memelihara, kemudian melanjutkan lagi. Karena kalau misalnya dilihat saat ini bahwa bumi itu sedang sakit rupanya ya, karena banyak ditambang, kemudian banyak ekstraktif dan segala macam. Dan kemudian tugas saya itu adalah bagaimana memvisualkan bahwa bumi itu sebenarnya sebuah tempat yang bisa dibikin sebaik mungkin oleh manusia melalui gambar tadi. Tapi kalau idenya sendiri dari gimana? Awal mula mau motret apakah sudah melalui riset panjang atau ada bongkahan nih? Bagus juga kalau dilihat atau gimana mas? Ternyata seperti itu ya, jadi ada data dulu nih, kira-kira yang menariknya apa, kemudian saya datang ke lapangan, biasanya didampingi oleh para ahli ya, biasanya sebutnya ahli-ahli geologi ataupun geografi, kemudian melihat bentukan alam seperti ini menarik. Dan kemudian tugas saya itu bagaimana caranya bisa menampilkan supaya alam yang tadi menarik, tidak hanya sekedar estetika ya, oh keren banget dan segala macam, tidak juga, tapi orang akan melihat gambar saya itu akan tertarik, terpansing. Ini bentuknya seperti ini kok bagaimana terjadinya? Nah tugas saya itu ke arah sana. Menarik perhatian begitu? Menarik perhatian, baru ada pemaknaan di dalamnya. Tapi pemaknaannya secara geologis juga? Betul, misalnya ada gunung api, kok gunung api kenapa harus kerucut, kenapa misalnya gunung api yang lebih tua itu bentuknya tidak terlihat lagi kerucutnya. Nah kemudian gambar ditampilkan seperti itu, orang mulai-mulai berpikir ya. Yang muda itu biasanya lebih lansip ya, lebih kerucut ya dibandingkan yang lebih tua. Tapi pandangan seorang ahli geologi dengan seorang fotografer, gimana? Ya kalau untuk keperluahan penelitian itu biasanya lebih spesifik ya, tapi kalau buat saya itu sebenarnya kan ada kaitan atau konteksnya. Misalnya gunung api dengan manusianya di dalamnya, manusia bagaimana merespon gunung api seperti apa. Yang muncul namanya kebudayaan. Kebudayaan, kebudayaan. Terus berarti Denny Sugandi ini harus mengerti juga teori-teori geologi berarti gitu ya? Ya sebagai dasarnya seperti itu ya, belajar tentang geologi, belajar kebudayaan, artografi, arkeologi, geografi juga dipelajari. Jadi artinya menjadi seorang fotografer itu belajar banyak ilmu. Gambar itu sebagai bingkai untuk bisa masuk ke ilmu yang lain. Jadi artinya bukan berarti seorang ahli geologi, memotret tentang permukaan bumi atau morfologi bumi, tapi juga dia harus bisa menerjemahkan keseluruhan melalui gambar. Tantangannya di situ kurang lebih. Sulit nggak tapi? Kesulitannya itu ya itu tadi ya. Misalnya memang harus ke lapangan, jaraknya jauh banget, kemudian juga ketersampaiannya juga susah, harus celang kaki, nah itu sebenarnya menariknya. Nah sebenarnya itu bagian dari tantangan kegiatan fotografer ke bumi yang. Ya maksudnya dari segi geologinya sendiri gitu kan, geologi itu kalau dulu saya belajar di SMA cukup rumit gitu kan. Betul. Gimana tuh Mas, masuk ke dalam dunia geologinya sendiri gimana? Ya tidak harus pelajar tentang yang sangat teknis ya, kan melewati juga banyak sekali bisa belajar morfologi, strukturnya, kemudian juga banyak hal yang dipelajari. Tapi kalau buat saya sendiri itu pelajarannya lebih mudah ya. Jadi lebih spesifik ke permukaan bumi, atau bentukan alam, sebetulnya morfologi. Nanti ada lembah, ada sungai, ada gunung api, ada perbukitan, dan sebagainya. Nah itu kan ada prosesnya kan yang terjadi di dalamnya. Nah tugas saya itu bagaimana caranya proses pembentukan bumi itu tersiratkan dalam foto saya, kemudian orang ketika melihat gambar, orang, wah tertarik. Nah kaitan itulah yang saya coba dipancing ke audiens saya. Mau mancing audiens juga gitu ya. Viewer ya? Iya, viewers. Berarti belajar geologi juga. Tapi basicnya apa Mas? Saya belajar sastra ya, literasi ya. Sastra Sunda. Sastra Sunda. Nggak nyambung. Cukup jauh ya dari sastra Sunda sama geologi. Lebih ke fisik ya, kalau dia kan sosial ya, linguistik ya. Jadi belajar ke fisika. Tapi kalau dilihat, ada nggak sih persamaannya dari sastra sama fotografi? Karena kan sama-sama membahas tentang bahasa begitu. Ya, persis. Karena kalau fotografi juga bahasa, kemudian linguistik yang saya pelajar juga adalah bahasa, bahasa komunikasi di dalamnya. Kemudian tugas saya itu udah bagaimana caranya, si dua bahasa ini sama sebenarnya. Cuma membedakan itu bagaimana, medianya berbeda. Tapi kalau yang disampaikan, sama aja kok. Satu menggunakan verba, satu lagi menggunakan visual. Cuma tantangannya jadi lebih gitu ya? Akan lebih. Jadi lebih pinter sebenarnya. Kalau diajar ke arah sana lagi. Banyak hal yang harus di belajar. Terus selama di, selama pengalaman yang berjalan ya, selama mencari tempat-tempat yang bagus juga, tantangan di jalan apa aja sih, Mas? Oh banyak ya. Kalau tantangan seperti kondisi alam juga ada, misalnya melalui beberapa lokasi yang tercapai, misalnya harus jalan khaki dengan sekian aja. kemudian semangat ke moda terakultasi yang lain-lain. Bahkan ada beberapa tempat yang harus di capai yang malah menggunakan perahu. Bisa dibayangkan kalau misalnya turun badai, ya mesti tunggu dulu. Karena menunggu tiga hari, empat hari di satu lokasi, baru bisa kembali lagi. Banyak hal ya seperti itu. Resikonya juga besar berarti ya? Besar sekali ya. Karena Indonesia sangat luas sekali ya. Karena saya juga mencapai beberapa tidak semuanya. Jadi dibutuhkan waktu, sumur hidup juga kurang kayaknya. Musilahin lagi, memotet lagi kayaknya. Itu Indonesia aja kali ya? Indonesia aja ya. Tapi berarti tantangannya juga besar ya? Besar sekali ya, besar sekali. Sebenarnya ini juga pasal sesi buat teman-teman karena banyak fotografi yang kekomersil ya arahnya. Tapi ini belum digarap serius sama teman-teman. Apalagi sekarang ada isu tentang geopak ya. Mereka butuh data-data visual. Nah fotografinya belum banyak. Mungkin saya baru saya yang menekerasikan fotografer ke bumian. Jadi bisa diklaim yang fotografer ke bumian baru? Bunya itu kayak mungkin saya sendiri ya. Boleh bawa kamu klaim diri sendiri ya. Mas, tapi kalau dilihat tantangannya besar juga gitu ya. Yang paling seru selama menemukan tempat ya gitu. Yang historinya juga dapat. Effortnya juga besar. Kemana? Itu biasanya di daerah Indonesia Timur ya. Indonesia Timur itu juga pembentukan dalam sejarah pembentukan bumi Indonesia itu sendiri juga paling terakhir ya, paling mudah. Tapi di sana juga lebih banyak variasi atau warganya. Teoritis atau warisan bumi juga sangat luar biasa sana. Dan kemudian pencapaian ke sana pun juga sangat sulit sekali ya. Mesti waktu yang lebih panjang, satu minggu, dua minggu, bahkan bermula yang bisa berdunjuan. Jadi untuk Indonesia Timur itu lebih menarik ya. Di mana Indonesia Timur. Tapi juga kalau disebut Indonesia ya sama saja sih. Spesifiknya daerah mana? Misalnya kalau misalnya dari mulai dari Sunda kecil ya. Sunda kecil itu mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, sampai Flores ya. Sampai ke ujung lagi sampai ke Saul ya. Sampai ke Papua, atau di Ambon Utara. Itu juga menarik ya kepulauannya. Karena itu asal ini pohon kanik, kemudian tugas gaya itu seperti mendapatkan surga. Dimanapun kalau kita arahkan kamera, itu pasti keren. Pasti keren. Kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba tinggal makanya aja apa di dalamnya. Tapi pernah nggak dapat yang kayak ini historinya, apa orangnya lagi ngapain, terus di belakangnya gambarnya keren juga. Di mana tuh mas? Nah itu juga banyak ya di teman-teman di daerah juga, penggiat-penggiat keumian ya. Mereka ya masyarakat-masyarakat kemudian melihat bahwa ini kalau di tambang hancur. Kemudian kenapa tidak dialihkan menjadi tempat wisata. Jadi orang datang. Jadi mendapatkan keuntungan lebih. Ada sebutnya sustainable, ekonomi ya di dalamnya. Nah kemudian daripada di tambang lebih baik, mereka mengelola. Nah itu banyak pahala perwarban lokal. Yang sudah mulai aware, sudah mulai berpikir kenapa tidak. Kalau misalnya satu site, sebutnya geosite ya satu bentukan alam. Kemudian dia kondisikan seperti tempat wisata dan kemudian diberikan maknanya. Batu sebesar ini terjadinya sekian ratus juta tahun. Kemudian muncul di permukaan, tererosi dan segala macam. Nah orang kan lebih efesies. Ini seluruh Indonesia. Kebetulan saya juga dulu pernah bantu juga di teman-teman di badan geologi. Terutama untuk majalah Geomix dan satu lagi ada majalah BGTL. Jadi melalui kegiatan itu saya didinaskan, diperjalankan beberapa tempat. Ini adalah hasil-hasil kompilasi keseluruhan yang ada di Indonesia. Sampai ke Papua. Dan ini kompilasi buku ini menjelaskan tentang bentukan alam. Mulai dari gunung api, lembah, kemudian juga perbukitan, dan segala macam. Buatannya juga ada di sini semua. Yang bikin sarsa Sunda ya. Bukan ada biologi. Sarjana sarsa Sunda ya. Dirangkum dalam sebuah buku Rona Bumi Indonesia. Ini mas mau menceritakan ke masyarakat bahwa kekayaan Indonesia ini begini loh. Ya luar biasa ya. Karena kebanyakan wisata yang muncul itu wisata umum ya. Setelah kan wisata kebumian juga saat ini memang banyak beberapa penggiat-penggiat ya. Kegiatan geotek sebetulnya ya. Mereka menggiatan wisata, kebenaran datang ke lapangan, diinterpretasikan oleh alih geologi misalnya. Atau alih geografi. Nah kemudian tidak punya satu bahan dasar yang sebabnya sangat visual. Kalau visual itu kan siapapun suka ya. Akan lebih mengerti. Nah buku ini menjelaskan itu. Ketika mereka punya buku seperti ini. Saya jual saya pribadi ini juga ya. Boleh online. Dan kemudian dia akan membaca beberapa halaman di sini. Dia akan melihat ternyata berapa sahabat luar biasa kekayaan alam Indonesia. Melalui bentang alam aja. Belum budayanya. Budayanya di dalamnya tentunya. Tapi mas kan nih basicnya emang fotografer sih. Sastra Sunda juga. Tapi buat ini dengan segala captionnya, dengan penuh teori geologinya itu dibantu siapa aja sih? Oh iya banyak juga di sini juga banyak beberapa ahli geologi yang membantu saya untuk mengwujudkan ini. Ada juga profesor, profesor juga sampai dokter juga ada. Banyak sekali yang menjadi guru saya. Karena saya banyak mencari-cari ilmu dari mereka. Jadi ke lapangan banyak cerita. Saya tulis, saya kembangkan dalam buku ini. Dan buku ini memang bukan hasil penelitian secara eksakta ya. Jadi tugas saya itu fotografi, menangkap sebuah momen, memungkinkan sebuah peristiwa di dalamnya. Kemudian nanti deskripsinya itu ya, saya minta bantuan teman-teman yang sudah melakukan penelitian. Satu lagi mas, dari semua pengalaman yang sudah dilalui, terus begitu banyak kekayaan alam yang mas lihat juga gitu ya. Memorinya penuh banyak. Pelajaran apa sih yang bisa ditarik seorang jenis Ugandi dan bisa diceritakan ke masyarakat dengan kekayaan? Oh iya banyak sekali ya, banyak informasi yang. Jadi artinya Indonesia itu begitu kayanya. Karena melihat dari sisi budaya itu juga banyak yang orang harap juga. Tapi saya kira juga untuk dari sisi tentang kebumiannya, masih kurang ya. Kebetulan badan geologi di sini sudah memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat ya. Melalui majalah populer. Tapi selain sekali juga majalahnya sudah mati suri saat ini. Jadi saya juga berupaya melalui buku ini ada pengetahuan lebih buat masyarakat. Bahwa yang namanya permukaan bumi Indonesia itu ada maknanya, ada artinya, ada sejarah pembentukannya. Dan buku ini akan menjelaskan sebuahnya. Oke, berarti harus tetap dijaga juga ya Indonesia ini ya mas ya? Dengan semua manfaatnya ya? Segala manfaatnya. Sepakat. Terima kasih banyak mas Tini Sugandi atas informasi yang sudah diberikan. Dan sampai jumpa lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saksikan terus di Bincang Dengan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.